Intro Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sejahtera untuk kita semua Perkenalkan saya Rola Kardila dari HSC Historia Studies Club Sebuah komunitas belajar sejarah untuk kita semua Pada sesi ini, saya akan mengulas bagaimana kronologis penyerangan Jepang terhadap Amerika melalui pelaburan berharga Pertama kita harus mencari sampel color Logo yang tanpa background Nah seperti itu nanti kita akan drag ke timeline yang kedua Nah setelah itu kita atur dulu penempatannya Kecil saja Kita geser-geser dan siap di tengah Ini untuk opening dulu Kemudian kita import lagi Videonya Sebetulnya bisa video, bisa gambar atau bahan pembelajaran lain Jadi ini akan menjadi materi pembelajarannya Nah itu kita sedang di render dulu Jadi ketika kita import video ada proses render Tekan enter saja Supaya lebih halus Nah kita coba play dulu Selanjutnya kita akan mengimpor video green screen Hasil syuting Latarnya Usahakan warna hijau ya Bisa di depan tembok atau kain hijau lebih bagus Simpan di timeline yang kedua di samping logo aksi Nah ini akan kita edit menjadi proses chroma key Tar hijaunya akan hilang Dan yang akan tampil yaitu Hanya figure nya saja Dan video di latar Selanjutnya Kita akan mencoba menggabungkan green screen dengan videonya Klik kanan Dan pilih green screen atau event edit Lalu pilih effect Dan Centang make part of clip transparent Lalu klik tampilan latar hijau Nah sudah terlihat jelas kan Kemudian geser intensity level untuk memperhalus Dan memudarkan warna hijaunya Tekan ok Kemudian disitu minta render kembali Jadi setiap beres edit video Akan meminta render untuk memperhalus Sinkron antara audio dengan videonya Selesai Kita coba play ya Nah sudah sinkron Kemudian klik text Cari jenisnya Dan pilih salah satu Drag ke timeline text Kemudian geser sedikit untuk edit Nah Naskahnya kita edit Disini saya akan mengetik nama Jadi silahkan isi keterangan lain Untuk berkreasi sesuai dengan materi pembelajarannya Untuk lebih detail Bisa klik advance Ada tiga pilihan yaitu fill Untuk merubah warna Kemudian border Garis disekitaran huruf Dan shadow Silahkan diedit sesuai selera Nanti bisa digeser-geser juga Fillnya yang huruf Kedua itu diganti warna kuning Supaya lebih terang Kita selesai Save Dan muncul garis merah lagi Jadi Tetap harus kita render Supaya lebih sinkron Antara audio dengan videonya Selanjutnya Kita akan memasang logo Di sepanjang video Tarik Logo aksi Di timeline yang ketiga Kemudian kita perkecil juga Simpan di pojok Kanan Di kiri juga boleh itu bebas Kemudian kita geser Sampai ke video terakhir Dan ini wajib di render Karena tanah merahnya itu Di sepanjang video Kemudian jarak juga bisa diperpanjang Atau diperpendek Untuk kebutuhan detail Dalam melihat durasinya Oke kita render dulu Saya selesai Maju ke langkah selanjutnya Kita akan save Nanti directory standarnya Di my document For the wonderservilmora Untuk musik latar Silahkan masukkan musik Ke timeline music Kemudian ini kita akan Olah volumenya Sehingga menjadi Backzone yang lebih menarik Dan lebih cinematic Setiap selesai edit Kita dapat review Kedurasi awal ya Dengan menggeser kursor Dan klik play Ini penting Untuk melihat perubahan Yang sudah kita terapkan Apakah sudah mulus Apakah pemotongan klip-klipnya Sudah rapi Jadi ini harus sesering mungkin Dilakukan Sudah yakin dengan editingnya? Oke Maju ke langkah akhir Yaitu explore video Pilih menu output Untuk PC Gunakan MP4 ya Kemudian Ketik nama file videonya Save to nya standar Ke my document Wonderservilmora output Kemudian Ini bisa dirubah Misalnya ke drive day Atau drive yang lainnya Klik setting Video standar Kualitas HD Di 1280x720 Klik quality better Untuk kualitas tinggi Di 1920x1080 Quality nya best Ini akan menentukan Besar kapasitas File video hasil ekspornya Nah proses ekspor Akan memakan waktu yang lama Jadi Ini akan bergantung Dengan kualitas Dan durasi video yang dimaksud Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax Terima kasih.